Saya pernah jadi operator studio, 5 studio saya pernah. Dari situlah saya mengenal banyak orang. Dan memang di kehidupan saya, audio itu bagian yang terpenting. Di sini ini kan, di ruangan ini, banyak sekali display kan. Ini ada display kaset-kaset, di belakang sana, di balik sana ada CD, ada DVD, dan yang lain-lain ya. Apakah ada latar belakang? Kenapa kaset-kaset ini yang Anda pilih untuk didisplay di ruangan ini? Ada tiga hal yang ada di sini. Yang satu adalah referensi. Saya penata suara, saya harus punya referensi rekaman mana yang bagus. Ini produknya GRP. Dan ini kalau dicari di kaset, ruangan sudah nggak ada. Ya, semua ada di sini. Ini adalah referensi saya untuk sebagai penata rekaman. Karena rekamannya bagus sekali. Ini produknya GRP, Grusin, Rosen Productions. Udah nggak ada rekamannya juga, labelnya udah dijual kan. Jadi yang bagian tiga deret di bagian atas ini adalah referensi? Ini adalah Krakato. Krakato itu saya adalah sejarah hidup mereka. Dari mulai lahir sampai sekarang, saya ada di kehidupan mereka. Walaupun nggak semua saya ngerekam gitu. Ini karena dulu kan rekamannya di studio lain, dimanapun. Tapi saya simpan. Begitu juga dengan Karimata. Ini ada live aid, ada kejadian yang memang dulu mencekam dunia ketika. Ini kan ada dulu konser live aid. Ini mungkin konser nggak akan terulang lagi gitu loh. Makanya saya simpan itu satu seri. Dan yang jelas gitu, Krakato, Karimata ini bagian dari kehidupan saya di musik. Ini kenapa saya sampai lebih dari satu, Bung Har? Karena ini dilawakan nggak ada harganya. Saya yang menghargai. Semua pada nanya kenapa Krakato sampai segini banyak. Ini masih Krakato. Ini Krakato semua. Karena aku bilang dilawakan nggak ada harganya. Kaset kayak begini dijual Rp15.000. Lebih mahal, lebih murah dari rokok sebungkus gitu. Saya beli. Begitu juga dengan CD di belakangnya. CD GRP itu ada lebih dari 100 seri gitu. Ada satu lagi koleksi saya yang sebetulnya ini CD, eh kaset bajakan. Tapi saya koleksi. Adalah produk dari Yes. Bandung. Itu rock. Ada 736 seri. Seri pertamanya adalah yang main kecapi di Braga Stone. Itu seri nomor 00-nya. 01-nya Yes. Dan seterusnya macam-macam. Tapi labelnya namanya Yes. Itu Bob Geldof pernah datang ke Bandung itu. Karena dilarang itu bajakan. Tapi setelah 50 tahun kemudian, 40 tahun kemudian saya koleksi karena itu sejarah. Semua sejarah musik rock ada di situ. Di luar itu semua ada satu hal yang selama ini juga menyertai dalam kehidupan Bung Doni. Selain Don Sistem Suara juga ada audiensi band. Ya. Boleh Anda ceritakan sejarah berdirinya audiensi band. Dulu saya dengan Mas Pras itu bernama Doni dan Pras. Atau Doni N. Pras. Atau Doni Pras. Saya rekaman pertama edar itu tahun 82. Yang kedua 84. Yang ketiga 89 kalau lupa saya tangga tahunnya. Yang keempat tidak sempat edar. Di Doni Pras itu ada dua orang teman saya yang sudah membantu. Mas Heri yang main drum. Sama Mas Akang Iwan. Itu main gitar. Saya main bass sama main keyboard kalau rekaman. Itu sampai tahun 89 kami berganti nama audiensi band. Kenapa? Karena ketika tahun 89 itu banyak sekali berpunculan penyanyi tanpa punya band pengiring. EB3, Elfa Singers. Elfa Singers ini selalu paketnya dengan Elfa Big Band. Tapi gak semua orang sanggup manggil Big Band. Jadi butuh band kumpu untuk pengiring paket hemat. Banyak sekali penyanyi warna singer juga sama kita. Ruth Sahana, Yavina Panduwinata. Semua sama kita. Bahkan ketika Embong Raharjo bermain musik jazz, saxophone. Backline-nya juga kita. Jadi kita main jazz di Embong Raharjo. Terus kemudian kalau kita harus mengiringin Cici Faramida, kita main dangdut. Ada Iis Dahlia, ada Kamilia Malik Band-nya juga saya audiensi. Terus bahkan kalau sedang mengiringin anak kecil, apa ya? Bukan Erisusan. Pakai hula hoop. Itu kita yang mengiringin. Sampai nenek-nenek titik pospa juga kita yang mengiringin. Jadi banyak sekali penyanyi yang diiringin audiensi gitu. Ketika itu memang mereka semua gak punya band pengiring. Akhirnya kita bentuk itu. Lumayan. Secara bisnis lumayan. Kalau satu band sebulan main dua kali. Kalau penyanyi yang kita ingin 15, sudah 30 kali sebulan. Kan gitu mikirnya. Simple aja gitu mikir. Akhirnya memang begitu. Audiensi itu berjalan bahkan bisa main delapan kali dalam seminggu. Dan bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Walaupun ada pemain, beberapa pemain yang harus diganti lah. Karena alam sebetulnya. Jadi sahabat media Indonesia, Audiensi band ini adalah band pengiring dengan repertoire paling lengkap. Jadi satu kali audiensi band mendapat predikat. Mendapat gelar rekor dunia. Pada saat konser menggalang donasi untuk korban gempa. Pak Lusigi dan Dongala. Ketika itu audiensi band tampil dengan 100 biduan. Dengan 100 hits. Dan itu... Dalam sehari. Dalam satu hari ya. Dan itu mendapat dicatat dalam... Rekord Holder Republic RHR. Sebagai rekor dunia. Rekor dunia. Selain itu juga masih banyak jejak dari audiensi band. Pernah bermain sebagai band pengiring tetap di beberapa acara di televisi. Audiensi band adalah home band atau pengiring tetap juga di Istana Negara dengan lima presiden. Di Istana Negara lima presiden yang berbeda. Mulai dari masanya Pak Arto. Pak Habibi. Pak Habibi. Kusdur Megawati. Terakhir Pak SBY. Dua periode. Ketika Pak SBY selesai, kita selesai. Karena ketika Pak Jokowi gak ada live music lagi. Sudah tidak ada lagi live music di Istana ya. Per 20 Oktober tahun itulah perganjian presiden. Jadi band pengiring, home band di Istana Negara. Untuk lima presiden yang berbeda. Saya sebelumnya di Istana Negara dengan Los Morenos. Ketika Los Morenos tiada gitu. Karena Pak Rudy meninggal. Ini meninggal. Masuklah audiensi karena mereka harus tidak screening lagi. Di luar itu juga Bung Doni ini aktif mengumpulkan musisi. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi di negeri ini. Terakhir, Pak Lusigi Donggala tertimpa bencana. Bung Doni dengan audiensi bandnya. Dan tentu saja bersama sejumlah posisi dan tokoh menggalang dana. Sebetulnya gagasan itu luar biasa. Cepatnya gitu bisa terjadi. Kejadian saya masih ingat hari Jumat gitu. Bahwa ada bencana di Donggala itu. Hari itulah kita cari ide gitu. Kita bagi Mas Kadri ke komunitas biduan. Saya ke audiensi dengan penyanyi-penyanyi yang saya hire gitu. Saya kontak mereka semua. Hari itu juga dapat 40 penyanyi yang setuju. Hari keduanya tambah lagi jadi 60. Hari ketiganya itu sebetulnya sudah 100. Tapi ada kendala Vina Paundu Winata sama Rosa ada di Samarinda. Terus Ariel Noah tidak menjawab. Raisa belum menjawab. Ketika hari H, justru mereka yang telpon saya. Saya ikutan, saya ikutan, saya ikutan. Total 120 penyanyi, bukan 100. Karena yang 20 adalah itu. Ada dari Jogja namanya Rockstar. Grup vokal lah gitu. Penyanyi-penyanyi rock. Dan semua itu yang mengiringi audiensi. Dan lagu terakhir yang 20 orang akhirnya nyanyi Smoke on the Water paduan suara. Karena waktu kita sudah habis. Karena waktunya sudah habis. Iya kan sebelah ada apa-apa. Sementara biduan masih banyak. Masih banyak 20. Jadi dinyanyiin bareng. Lagunya Smoke on the Water. Itu RHR untuk 100 biduan dalam sehari. Saya dapat pengharga atau dapat lagi rekor dunia. Saya mengumpulkan 132 keyboardis. 132 keyboardis main pada saat yang bersamaan. Saat yang bersamaan lagu Bangun Pemuda Pemudi sepanjang 1 menit 52 detik. 132 keyboardis dan pianis. Itu dari A sampai Z. Itu Abadi Susman. Z, Y-nya itu Yogi Surya Prayugo. Di tengahnya ini lintas genre. Ada 9 genre. Ada pop, ada jazz, ada dandut, ada rock, ada klasik. Ada world music kayak gitu. Ada elektronik. Semua ngumpul di situ lintas genre, lintas suku. Ada yang junior, ada yang senior, ada murid, ada guru. Semua gabung di situ. Dan itu rukun setengah mati. Satu hati ketika itu kita main di gerabak di budaya. Saya juga mencatat bahwa Bung Doni ini selalu berinisiatif untuk menggelar satu konser. Ketika ada musisi-musisi yang menderita sakit, menggelar konser untuk menggalang dana. Dan itu terjadi beberapa kali kan? Apa yang melatar belakangi Anda melakukan hal tersebut? Sebagai musisi, sebagai seniman, sebagai penyanyi, nggak ada yang bisa kita kerjakan selain kita bermusik. Ya kalau kita mau bantu teman, ya apa yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan gitu. Ada beberapa hal yang kemungkinan karena saya tidak harus menyewa. Saya ada sound system. Saya ada lighting. Saya ada raging. Saya ada semua yang berkaitan dengan konser ada di sini gitu. Itulah yang mungkin membangkitkan semangat saya untuk bisa membantu teman yang membutuhkan gitu. Bahkan ketika konser nggak kita buat pun, tetap kita pikirkan bagaimana solusi membantu teman yang sedang sakit gitu. Jadi ini sebetulnya bukan acuan, tapi itu saya tidak sendiri. Saya disupport dengan semua musisi juga gitu. Apalagi kalau udah ada bencana alam. Jazz for Aceh ketika ada tsunami. Kita bikin. Semua yang tampil di situ nggak terima honor. Paling bisa uang transport. Kemudian yang untuk Jogja. Jogja itu kita gelar di Anu kan? Waktu itu digelar di Ancol kalau nggak salah. Itu saya bermain dari pagi sampai selesai. Karena yang kita ingin ada di awal, ada di tengah, ada di pinggir, ada sampai belakang. Sementara bed lain kan setelah main pulang. Gitu. Dan ini berkali-kali. Ini sering kita kerjakan. Itu semuanya untuk teman-teman kita juga. Saya ada di Indonesia kita juga kan. Itu komunitas rocker sebetulnya. Ada 79 rocker di dalam situ. Dari gitaris, drummer, vokalis, keyboardis, rock, semua di situ. Tapi sekarang udah masuk unsur Jazz, kayak Hermi Kulit. Udah masuk lah. Yang pop juga ada-ada gitu. Itu juga saya ada juga di sana sebagai pembina. Musik bisa mengubah perilaku manusia. Musik juga bisa mengubah kehidupan. Karena musik, kehidupan menjadi lebih indah. Apa yang Anda lalui sebagai sosok yang bergelut di bidang musik, sudah sangat panjang. Apa yang Anda hasilkan pun juga sudah begitu besar. Iya. Nah, kalau diberikan poin 1 sampai 10, kalau ada skala 1 sampai 10, pencapaian Anda saat ini, Anda beri poin berapa? 8. 8? Oke, berarti masih ada 2 lagi. Kira-kira 2 poin yang tersisa itu, apa yang Anda wujudkan untuk menjadikan itu sempurna, menjadi 10? 2 yang ada itu spare. Saya menginisiasi sesuatu ketika saya mau tidur. Bahkan di dalam mimpi. Ketika saya terbangun setelah subuh, ketika itu pula lah saya mulai bekerja. Apa yang tadi saya impikan, apa yang tadi saya pikirkan sebelum tidur. Setiap hari saya nyari inisiasi, berinisiasi, nyari inisiatif apa yang kita akan kerjakan ke depan. Itu saya, saya kasih 2 lagi tempat, untuk pencapaian yang sempurna. Tapi Alhamdulillah, dari 1 sampai 8, saya bisa membahagiakan banyak orang. Tanpa merekayasa apapun, pandemi datang kita nggak tahu. Saya menentukan 7 ruang hanya dalam 2 jam. Karena teman saya mau datang ke sini, mau rekaman, heal the world ketika pandemi. Aku bilang, berapa orang kalian? 20, nggak bisa, aku bilang. Nanti kalau di studio, sakit semua. Akhirnya gimana? Jadi, tunggu 2 jam saya telepon, mas. Datang ke sini, sudah tak bagi 7 ruang. Dalam 2 jam, jam 10 malam, saya kabarin mereka. Dalam 2 jam, saya berpikir dari jam 8 sore sampai jam 8 malam. Salah satu keistimewaan dari konser 7 ruang ini kan, kualitas sound. Dan itu menjadi garansi lah. Kita bicara DSS dan sistem suara adalah jaminan mutu dari sound system. Nah, dari mana Anda belajar sebagai sound engineer penata suara sampai Anda bisa mencapai posisi seperti saat ini? Karena tadi dibilang belajar dari mana? Ya, saya utodidak, Pak. Utodidak. Karena di era saya nggak ada sekolah, nggak ada kursus sama sekali mengenai audio. Saya kalau ke luar negeri pulang bawa buku. Sebisa saya, saya baca. Ibu saya dulu guru bahasa Inggris. Jadi kalau saya nggak ngerti, nggak bisa googling. Saya nggak bisa nanya ke Google Translate. Nanya ke ibu. Bu, tolong terjemain. Kan begitu? Sound reinforcement, saya juga belajar dari buku. Mengenai audio untuk sound system, live sound. Gimana cara nyoder TRS, gimana cara nyoder XLR Canon dengan phone check yang mono. Itu semua ada di situ gitu. Belajar SPL, belajar semua dari basic banget. Itu dari buku. Nah, ini kan berkembang. Ya terus terang, pengalaman itu jauh lebih berharga dari segala hal. Saya punya pengalaman yang paling berat ketika saya ngoprit Iwan Vales di konser rakyat, konser kemanusiaan tahun 94 di Parkir Timur. Sini berantem, sini berantem. Lempar-lemparan batu, lemparan ada celurit. Mental kita gimana coba meskipun balang. Itu yang nggak ada di buku. Sampai akhirnya aku minta jala itu. Jadi dikasih pasang jala di mixer. Di kiri kanan F. Agar kalau ada lemparan nggak kena ke badan. Ini kan pengalaman yang semua nggak ada di buku. Makanya belajar dari pengalaman itu jauh lebih berharga. Zaman dulu Phil Collins, kita lihat rekamannya atau mic-nya, tom-nya drum itu bawahnya nggak ada resonannya. Dibolongin kan. Memang zaman dulu mic-nya dari bawah. Sekarang kan kita harus contoh itu. Tapi mic-nya di atas. Coba kalau nggak kita ngakalin. Nggak akan ketemu soundnya. Gitu loh. Kayak hal-hal gitu. Ini kan perjalanan. Saat ini yang bekerja di DSS Musik itu kan ada 77 orang. Termasuk orang belakang, termasuk orang kantor, semuanya 77. Jadi 77 orang. Dan tentu saja situasi pandemi saat ini kan berdampak pada semua lini. Semua perusahaan, kan sebagian besar diantaranya sudah mulai memotong gaji. Bahkan ada yang melakukan PHK. Nah, apakah mereka 77 orang yang bekerja di bawah naungan down system suara ini, ada yang terdampak pandemi? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun yang di PHK ataupun dirumahkan. Jadi semuanya masih menerima haknya? Menerima haknya. Walaupun secara sif jadwal, kan mereka ada lagi fee per jadwal. Itu berkurang jauh. Karena memang acara kita ya. Tapi untuk konser tujuh ruang, setiap episode kita melibatkan adalah 20 sampai 25. Itu termasuk musisi. Itu termasuk tim produksi. Itu semuanya digaji. Jadi Alhamdulillah dengan konser tujuh ruang, musisi dan pekerja produksi bisa menerima gaji. Kalau pekerja produksi di akhir bulan. Kalau musisi langsung hari itu juga. Selesai menghitung, langsung dapat uang. Langsung dapat uang. Dari donasi secara persentase yang kita jadikan atau yang kesepakatan. Itu jadi Alhamdulillah nggak ada yang di PHK. Ada pun mereka sebetulnya mencari pekerjaan lain ada sebetulnya. Sepertinya mereka kayak nge-grab gitu loh. Tapi itu saya ikhlaskan, saya izinkan. Karena mungkin untuk cari tambahan. Jadi untuk kita nggak jadi masalah. Karena uang persif juga sudah tidak didapatkan. Karena memang tidak ada lagi pertunjukan. Iya, tapi gaji mereka yang gaji pokok, gaji tunjangan, tempat tinggal, semua masih kita kasih. Saat ini dua anak Anda sudah masuk ya ke dunia musik yang digeluti oleh ayahnya. Yang perempuan, Gia Ardono, sudah mengeluarkan single ya. Terus kemudian yang laki-laki, Agi, ikut terlibat di dalam pelaksanaan konser tujuh ruang. Terus kemudian juga sudah mengajar. Dan juga sebagai produser di DSS Music. Sebagai produser di DSS Music. Ada beberapa penyanyi yang dia produce. Oke, nah, mereka seperti itu karena dorongan ayahnya atau secara alami saja? Tidak ada sama sekali dorongan. Makanya saya sering membuka atau menulis status alangkah bahagianya melihat anak bekerja tanpa dipaksakan. Saya nggak pernah maksa anak saya untuk kerja seperti bapaknya. Atau mengerjakan sesuatu atas perintah tidak. Itu untuk saya membahagiakan. Anak saya dulu, yang Agi, tujuh tahun sudah bisa aku brief lewat telepon ketika aku di luar kota. Karena dia gemar sekali dengan World Cup, sepak bola dunia. Jadi ketika itu harus direkam. Setiap ada sepak bola pasti direkam di pita VHS. Karena dia paginya kan sekolah. Jadi nontonnya pulang sekolah. Itu yang masang instalasi sudah diam. Ketika saya kerja di Surabaya, ada acara gitu kan, saya dari bus telepon. Dari TV outputnya, dari decoder ke ini dulu, ke VCR input di video. Terus di video kamu switch ke input. Karena kalau nggak, kamu nggak bisa lihat gambarnya. Itu dari tujuh tahun loh. Dan saya balik ke Jakarta, ada rekaman itu. Anak saya yang kecil nyanyinya bagus, main drumnya bagus, tapi nggak mau rekaman. Ya saya nggak paksa. Saya ingin sebelum menutup acara ini, Bung Doni menyampaikan kata-kata bijak mengenai musik. Apa arti musik bagi seorang Doni Hardono? Musik, kalau untuk saya adalah Rasa hati yang bisa didengar. Rasa hati yang bisa didengar. Itu adalah musik. Kita sedih, kita bahagia, kita sengsara. Itu bisa didengar hati kita melalui musik. Nggak ada musik, nggak bisa didengar. Masa kita mau teriak-teriak ke orang-orang. Aku lagi kesel nih, aku lagi... Tapi dengan musik, itu kita bisa mendengar rasa hati kita. Baik, sahabat media Indonesia semua. Perjumpaan kita pada hari ini, terakhiri dengan kalimat dari Bung Doni Hardono. Musik adalah rasa hati yang bisa didengar. Bung Doni Hardono. Sahabat media Indonesia, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih, Bung Doni. Sama-sama. Bung Doni Hardono. Terima kasih telah menonton